Dua aksi pencurian berhasil tertangkap tangan oleh warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pria yang melakukan pencurian kambing, babak belur dihajar warga. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, seorang pria yang ditangkap warga setelah tertangkap basah mencuri buah pinang. Kepergok saat memotong kambing hasil curiannya, seorang pemuda babak belur dihajar warga di Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Beruntung nyawa SH selamat setelah aparat kepolisian setempat yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi pelaku dari kerumunan warga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku selalu memotong-motong kambing yang akan dicuri dalam kandang, agar lebih mudah dibawa dan langsung dijual ke pembelinya. Jadi untuk karung pisau itu sudah disediakan, dari rumah dia sudah bawa ke TKP gitu kan. Untuk pengakuan pelaku, dia baru satu kali. Tapi tentunya kami tetap lakukan proses penyelidikan untuk dikembangkan apakah benar ini satu kali atau bisa dikatakan lebih dari satu kali. Selain menyita karung yang digunakan untuk membawa kambing, polisi juga menyita satu unit sepeda motor yang digunakan untuk mencuri kambing. Pelaku terancap hukuman lima tahun penjara. Sementara satu pelaku yang melarikan diri kini masih dalam pengejaran polisi. Pria ini hanya bisa pasrah di tengah warga yang mengerumuninya. Warga kecamatan Seidadap Asahan, Sumatera Utara ini terpaksa diikat di pohon akibat menyerang warga dengan senjata tajam saat tertangkap tangan mencuri buah pinang. Warga yang geram berusaha untuk memukuli pelaku. Namun aksi mereka itu akhirnya diredam oleh aparat desa setempat. Pelaku selanjutnya dibawa ke posek air batu untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk Liputan, CNN Indonesia